Penyidik menduga ada aset milik Firly Bahuri yang tidak dilaporkan dalam laporan Harta Kekayaan Negara atau LHKPN. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ades Safri Siman Jutak, pada Kamis 21 Desember 2023. Atas dugaan tersebut, Firly akan kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik pun akan menanyakan mengenai asal mula harta benda milik Firly dan keluarga dalam pemeriksaan berikutnya.